So ya guys, hari ini gue lagi ada di kantor CJ Lagi nyanyain collab sama youtuber Korea Yang bisa bahasa Indonesia Perkenalkan Halo Halo teman-teman Nama saya Joe Kita juga ketemu pertama kali Iya betul, jadi kamu masih rada canggung Boleh tau kenapa bisa bahasa Indonesia? Oh iya, karena aku pernah tinggal di Indonesia Selama 8 bulan, 2 tahun yang lalu Tapi sebelum ke Indonesia Aku belajar di sini selama 6 minggu Tapi waktu selama 6 minggu itu Aku belajarnya seperti ini Dari 9 pagi sampai 9 malam Setiap hari Bahasa Indonesia? Ya, harus belajar Itu tugas dari kantor Oh itu kalau boleh tau, ikut kursus kelas? Ya, kursus kelas Jadi harus ikut itu Hat program itu Setelah 6 minggu itu Pelajar itu Aku harus ke Indonesia Untuk penelitian tentang Indonesia Makanan Indonesia Budaya Indonesia Oh Jadi aku bisa tinggal di Indonesia selama 8 bulan Waktu itu kalau boleh tau Indonesia ada di bagian mana? Oh iya Tempat tinggal di Jakarta Ya, Tairah Kemang Tapi Tairah Kemang Ya, bukan Tairah macet Oh nggak? Kalau Jakarta sih, Tairah-Tairah emang macet Ya, sebenarnya macet Kan aku harus ke banyak kota Waktu tinggal di Indonesia Jadi nggak Jakarta jalan nih Kemana-mana Untuk penelitian Jadi aku udah pernah ke banyak kota ya Pilihan jaya Ya, jadah Oh, Bukit Tinggi Padang Pandung Kemarang Apa ya? Cipabaya Oh, Jakarta Makantar Pandarmacin Samarinda Kalah 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 Ya, jadi sekarang Kita mau collab Buat review snack dari Korea Pilihan dari Jun Hyong Sebelumnya Saya pernah lihat Snack apa sih yang disediain Mari kita coba sekarang Oke Kita punya Ada berapa itu? 7 snack Korea Jadi kamu coba Ini pertama kali ya Ya, yang ini Ini di Indonesia Bukannya lagi booming ya? Lagi terkenal ya? Mungkin di Indonesia juga ada Dan udah banyak Banyak Teman-teman Indonesia juga Udah tahu Korea ini Karena ini Mungkin 4 tahun yang lalu Atau 3 tahun yang lalu Di Korea ini Ada trend Ini sangat terkenal Oh, 3 tahun dan 4 tahun yang lalu ya? Iya, jadi Waktu itu Kita bisa beli di supermarket Oh Karena Karena cepat habis Kalau masuk ke supermarket Langsung beli Habis Habis Jadi Semua orang Semua orang Ada Ambil foto Kalau udah beli Ambil foto Dan Oh, upload Aku pisah apa? Semuanya bilang seperti itu Waktu itu Tapi saat ini Udah Turun Tapi sekarang Ranya di Indonesia Terus ada Warna merah juga Semuanya Pink Karena ada Mungkin 3 jenis Ini yang biasa ya? Yang paling Yang paling Ini jujur Gue udah sering makan sih Cuma Gak apa-apa Kita review Cuma Buka ya? Tapi lagi Batuk lagi Gak apa-apa ya? Makanya gak banyak Demi YouTube Aku juga Suka Tapi Jangan makan Karena Oh iya Saya juga Jangan makan Soalnya lagi Ini kan Tapi Makan bareng-bareng Kutek Kutek Tentang-kentang Tentang goreng Ini gitu Jadi Ini udah pernah makan Jadi Buang aja ya Next Yang kedua Yang kedua Ini Namanya Seuka Seuka Artinya Apa ya? Kang Itu Artinya Kue Artinya Wudang Jadi Ini Ini Kira-kira 40 tahun Lebih tua daripada Kamu Ini jujur Di Indonesia ada Cuma Familia gitu Kayak sering lihat Cuma Tapi Oke Coba langsung aja Ini di Indonesia Cuma Kan sering lihat gitu Jujur kayak Apa merek Apa merek lain gitu Ya Tapi Menurut aku ini Enak Aku suka Rasa seperti ini Kalau Terlalu manis Aku kurang suka Ini bentuknya Kayak apa nih? Panjang-panjang Kalau di Indonesia ini Kayak apa ya? Kenji ya? Steak Kenji ya? Rasanya ini mana? Nah Enak Tapi ini rasanya Ini familiar sih Kayak Di Indonesia juga ada deh Tapi Seperti ini Kalau udah dewasa di Korea Waktu Minum Bir Biasanya Ya Makanya ini juga Biasanya Biasanya Oh ya? Banyak apa? Bir itu biasanya kan Makanya ayam Atau Iya juga bisa Tapi Oh kalau bisa menijing sama teman gitu ya? Kalau kamu ke Apa ya? Tempat minum Ya? Untuk minum bir Ya? Kalau itu ada Basic 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 kue Itu gratis Ada Ini Panjang gitu Teman minum bir Guys Di Korea Enak enak Aku suka ini Kita coba cari Ini Familiar banget Terus Yang ini ada ya? Yang next ketiga Yang 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 petas Yang petas Yang petas Namanya Kokerang Kokerang Artinya apa kokerang? Kokek Kokek itu artinya Yang ini Itu apa? Ini Apa? Kipiting 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 Ini Last of Apa ya? Ini Semuanya Kokek Kuenya Jadi bentuk ketika 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 tinggi Ternyata nggak sih? Tapi Ini bukan asli Ini rasa yang baru Ini rasa yang baru Ini rasa yang baru Ini campung Ini campung Sangat budas Campung itu Makanan Cina Cina Tapi Udah Ternyata di Korea Dan udah biasa di Korea Campung Itu makanan yang biasa Sejenis Semih Tapi Kalau ada Bull Ini namanya Bull Artinya Sangat budas Kan kalau Mie samee juga ya? Bull tak Itu kan Kalau ada Bull Itu berarti Pedas banget guys Warna juga Merah merah kan? Artinya Pedas Dari packagingnya Pasti keliatan Merah Pedas gitu Kita buka coba ya? Kita coba ya? Di Indonesia ada Warning Mungkin Ini Ini baru Jadi Di Indonesia Belum Bentuknya Aku juga Sebenarnya Pertama kali Oh iya Kayak Biting gitu Lucuk kan? Biting Wini Biting Waktu Masukkan ke Murut Murut Bahasanya Enggak Kutas Tapi Kalau Makan terus Semakin Putas Ya? Tapi teksturnya mirip sama yang ini ya? Teksturnya Berarti lebih tipis gitu sama ada rasa cili-cili nya Tapi ini juga enak Ini orang Indonesia bisa makan guys Ya pasti bisa makan Perasaan geli-geli Kalau Budak pokumen susah Tapi ini Tidak Bisa makan Semakin putas Oh ya? Kalau saya bisa aja Mungkin Karena orang Indonesia yang lebih maklumnya Makan pedas-pedas semua ini ya? Emang kalau Aku punya teman Aku udah minta pada teman Kalau kamu ke Korea Harus bawa itu Oh Aku simpan di Kota Kota Next Ini namanya Pokalkon 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 Ini juga udah lama Sekari Satu sejangan Sekarang 183 183 Ini udah lama kan? Lama banget Lebih tutup daripada kamu Iya Oh Ini yang bisa Yang bisa orang mainin di jari Iya Itu Harapnya Coba dilakukan Kalau Seperti ini Ini Yang ini Ini namanya Kokal Kokal? Di Korea Kalau bentuknya seperti ini Bisa panggil kokal 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 Jadi kokal kon Artinya Snek 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 Atau jagung Kokal kon Seperti ini Ini Kalau di Indonesia Bentuknya apa ya? Bentuk apa Bentuk Bentuk Rompat ya? Ini Kalau Orang Buda dewasa Ini Susah 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 Seperti ini Tapi kalau Mas Kecil Bisa Mais Seperti ini Ini juga Cuma Maksudnya Oh Udah Udah Mais Seperti ini Bisa Rasanya gimana? Apa-apa? Yang tiga-tiga Ini Rasanya Rasanya Cuma Teksturnya Rasanya Rasanya Cuma Teksturnya Terus Yang ini Ini juga Yang putas Merah kan? Ini Namanya Sindangdong Tepuki Hah? Tepuki? Lasa Tepuki Gue Lasa Tepuki Ini Dari aku share ini Tadi Sindangdong Ini Nama daerah Kalau Ke Sindangdong Ada Resto-resto Khusus Tepuki Banyak Jadi Sindangdong Tepuki Bisa 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 pakai Sindangdong Karena Sindangdong Udah Hai Ini Ini Susah scratches Masuk Tepuki Tepuki Bisa Jadi Tepuki Bisa Disitut Ini Bukan Topuki Ya Ini saya mungkin kalau kita makan ini keras jadi mungkin Oh iya sugesti itu ikonik ada topoki ini rasa-rasa apa ya rasa akhir bukan rasa awal ya dikit doang selesai topoknya ini pernah makan juga ini ya tapi ya ini enggak sedikit putas tapi manis juga manis ya yang sangat-sangat unik ya ini coba lihat ya ini kayak mie remes guys di Indonesia sepertinya ramen kan iya di Indonesia juga ada kok ini namanya mie remes dulu jaman dulu karena dulu orang korea makan ramen bukan langsung ada korea dan langsung makan sama punggungnya di tabur ini rasanya ada barbequeu ada rasa lain nggak sih ini ada barbequeu dan ada bingit dibawah artinya bahasa korea crush ah ya terus pusho pusho itu ah nah kan crashkut ini makanya ada ribet ya harus di sini ya Oh ini dari otobili semuanya seperti ramen ini juga lanjut seperti ramen oh iya iya ini buat yang mungkin para bingung kenapa kita sering lihat ke arah bawah sini soalnya layar kameranya di sini guys handphone buat ngecek buat apa enggak ya oke kita push ya tapi ini kalau diseduh sebagai ramen enak gak pernah makan aku juga sering makan ramen sama seperti ini jadi inget itu di Indonesia dulu juga ada zaman dulu satu zaman 90-an yang terkenal namanya Mimi enak-enak tapi kalau ini terlalu manis iya pada aku mungkin karena lidah indonesia korea bisa yang dingin ini rasanya lebih kuat dibanding sama empat yang element aja lebih kuat ini semuanya dari kantor borsan aku ini semuanya udah hasil di Indonesia produk makanan Oh makanannya peminatnya makin kurang ya jadi terus lebih sudah di Korea guys ya bukan dari Perancis ya orang orang-orang ini dari Perancis kan dan kalau di korea ngomongnya bukan Tos Rejur siapa Ture Juru Ture Juru itu dari dari ke kantor aku dari Korea CGP juga dari dia loh kan dapet dengan gratis nomornya yang terakhir terakhir ini namanya Pase Pase itu singkatan apa pasakan seuchik Pase Jantinya ambil pasakan pasakan daripada krispi dari pasak-kata pasap yang seuchik ya tahu kayak udang rasanya pedang dulu juga ada udang ya ini jadi bisa berarti di Korea bener-bener snack udang itu rame banget ya rame banget tapi kalau kenapa aku pilih ini karena saat ini ini sangat yang baru-baru bener-bener snack oh ya yang baru ini Oh itu maka liat saya asik asik dapat bahasa kan seuchik coba ya coba ya Oh ya banget ya dibanding ini pekat banget langsung ini kamu lebih lebih kuat Oh tipis-tipis gitu dia masih 2,2 mm ini enak ya nih rasanya udah banget ini enak-enak ini enak-enak semua asuran sebenarnya lebih enak dari ini Iya ini ini kalau menurut saya kenapa lebih enak-enak karena lebih tipis kan terus lebih kayak lebih enak gitu kayak tinggal taruh di lidah itu langsung hilang Iya langsung nyaru gitu gitu enak loh kan kalau ini kan kayak gigitnya penuh perjuangan gitu agak tebal ya kayak hmm gitu terus ada harus punya-punya lagi kalau ini ini tinggal taruh di lidah langsung kayak hmm enak oke kita udah coba banyak banget ya yang mana yang mana paling enak pada tahun kalau menurut saya pribadi ini bener-bener iya oke ini ini supaya enak-enak atau enak apa pasir-pasir hmm kalau bunyong sukanya yang mana dari tujuh ini ini best iya ini best terus itu Oh yang tadi apa kitingnya woi kalau bagi yang mau penasaran sama YouTube-nya Jun Heung juga bisa lihat ntar di sini ada YouTube-nya nama channelnya apa ya aku juga punya YouTube channel tapi kalian harus subscribe channel aku juga ya namanya Abang Jun Abang Jun jadi nanti kedepannya kalau Amin Amin kita ada waktu lagi bisa collab barang lagi ya mungkin bisa review makanan restoran dimana atau gimana deh nanti kalau kalian mau mau ketemu lagi kita aku mau coba ke Myeongdong sama kamu oh boleh kalau di Myeongdong ada restoran Indonesia aku juga baru tahu namanya apa aku juga aduh namanya lupa tapi aku juga oke jadi disini aja dulu untuk review makanan snack koreanya mudah-mudahan kalian semua terhibur ya dan jangan lupa subscribe channel Abang Jun Jun Opa ya terima kasih